Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri akan menemani Anda Dalam program yang selalu memberikan canda dan tawa Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Tapi semuanya penonton sehat-sehat aja ya Dan sudah siap untuk mendengarkan Masukan-masukan yang sangat bermanfaat dari motivator saya Mungkin kalian sudah tahu semuanya langsung saja kita panggilkan Ini dia, Cak London Apa-apa semuanya? Baik! Baik! Senang sekali Eh, Cak, aku ya Cak tadi ditembak sama cowok, Cak Ganteng banget, Cak Aku harus terima apa enggak ya, Cak? Anda ini enggak, gue aja sih Kan terima atau enggak? Orang saya tahu aja, kenal aja siapa Enggak Ayo-ayo, pokoknya harus kasih tahu Enggak, maksudnya kan sifatnya gimana? Dia baik atau enggak kan perlu tahu Aduh, pasti baik Ah, Cak banyak nanya, ayo cepetan, Cak terima atau enggak? Ayo-ayo, Cak Enggak, enggak Cak, ayo dong, Cak Ini aku tuh udah lama banget single Terus tiba-tiba ada yang nembak Ayo, Cak Iya, ini lagi mikir Jangan ayo-ayo aja Enggak, kurang mikir Ayo dong, ayo-ayo, Cak Ayo, ayo Anda jangan mengayu-ayo saya aja dong Biarkan orang mikir Dia ini mengayu-mengayu Mengayu-ayu Mengayu-mi aja Enggak, iya, Cak Itu salah satu kelebihannya, Cak Dia itu mengayu-mi saya, Cak Mengayu Nah, itu Apa? Boleh nih, boleh Kok boleh? Boleh, mengayu-mi Boleh, boleh saya terima maksudnya Mengayu-mi itu apa? Enggak, boleh kita bahas tentang mengayu-mi Lo kok jadi mengayu-mi harus saya lagi curhat, Cak Anda kan mengayu-ayo aku Mengayu Aku kan mi Mengayu-mi Loh, kamu jadi mengayu-mi loh Iya, boleh, boleh Bagaimana sih, Cak Nanti aja urusan Urusan yang nembak Enggak harus dijawab sekarang Dipikir-pikir dulu Berarti sekarang kita bahas mengayu-mi Mengayu-mi aja Mengayu-mi Mau tembak-tembak Mengayu-mi apa sih, Cak? Enggak kena, kalau kena Kamu udah meninggal Hei, Cak, bukan menembak itu Menembak perasaan Bilang aja, Bil Bilang aja mau fokus kuliah dulu gitu Nah Iya, bilang aja masih sekolah Ntar pulang sekolah gitu Kalau cara-caranya agar kita bisa mengayu-mi sesama itu gimana, Cak? Simple Orang yang bisa mengayu-mi Biasanya bisa memberikan ketenangan kepada orang lain Membuat ketenangan bagi orang lain Kan misalnya nih Kayak Ini di cafe misalnya ada musik Iya Main musik kita mau makan gitu Misalnya anda bersama pasangan Atau bersama keluarga Kalau anda orangnya bersifat mengayomi pasangan dan keluarga Itu bisa memberi ketenangan Bukan hanya kepada mereka, kepada yang lain juga Contohnya gimana sih? Mau makan di tempat cafe ada yang main musik Berhenti, berhenti Listriknya dimatiin, lampu dimatiin Suasanya jadi tenang Gelap dan tenang Aduh Mengayomi sekali ya Orang lain berasa, tenang Tenang banget Pak, bedanya tenang dengan sunyi itu apa, Pak? Itu sunyi namanya, Pak Karena sunyi berarti tenang Makanya kalau ada pulangan diharap tenang Kalau di rumah sakit nggak boleh dilarang berisik Kenapa? Kenapa, Pak? Karena di rumah sakit ada obat tidur Terus? Takutnya bangun Mata obat tidurnya bangun Bapak nih ada-ada aja Obat tidur Orangnya dopa Ini biasanya sebagai kepala keluarga nih Caranya Seorang ayah Seorang suami Jadi anda kepala keluarga Yang punya siwat mengayomi ini bisa memberikan tempat Yang aman-nyaman bagi pasangan Bagi anak, bagi istri Misalnya di jalan-jalan di mall Terus bisa melindungi yang nyaman-aman Berarti begitu masuk mall Semua yang diusir dari mall Tinggal anak istri, Pak aja? Tinggal anak itu keluarga Jadi merasa tenang Enggak tergantung Capra nyoba kita, Ca? Lo saya malah yang diusir Coba kita Aduh Ternyata susah ya, Ca Yobi Menjadi orang-orang yang bisa mengayomi Memang susah Tapi ada juga yang sama sulitnya, Ca Apa itu? Menebak kotak-kotak yang kosong Oh iya Nah, ini bisa melatih biar kita menjadi orang yang bisa mengayomi sesama tim Kita coba Nah, karena waktunya untuk bermain Tadah, sekat-seki Suri! Baik aja, sudah ada dua orang peserta nih Ca, kayaknya semakin kesini pesertanya semakin berkurang ya Bukan apa-apa, saya takut kualat, ini takut kualat Kenapa? Ngelawan orang tua Bila ngelawan arah daripada ngelawan orang tua Gue sih ya Enggak-ngak, nunggu ya Ditungguin loh Saya udah nahan ngelawan orang tua, ini terpaksa nih Jangan-jangan Nih, tapi sebelum kita memanggil bintang tamu kita Kita juga mau Bagi-bagi hadiah dulu nih buat penonton yang ada di rumah Nah, pemirsa yang di rumah silahkan perhatikan Atau buka Instagram kita at vb underscore night Pertanyaannya Gampang Ada lima kotak, jawabannya huruf kedua i Lima kotak, huruf kedua i Alat musik yang menyerupai keyboard Pasti Gampang sekali, yang tercepat dan benar Aku mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah Dan kembali ini kita mau ingetin Ca, sekarang sudah ada aplikasi resmi yang dikeluarin oleh Net Media Tama Sekali betul Betul sekali Betul sekali Namanya WIB TTS Cak Lontong Nah, kalian bisa download di App Store Atau juga kalian bisa download di Google Play Langsung sekarang juga Oke, boleh kalian sebut tangan lagi Ca, kenapa menuntangnya selalu perempuan-perempuan cantik Oh, terus maksudnya mau mengundang siapa? Saya mau mengundang mantan-mantan pacar saya, Ca Enggak Oh, nanti pacarmu juga cantik-cantik Loh, kok cantik sih? Ca, beneran nih saya boleh gak panggil mantan-mantan pacar saya? Boleh, boleh Boleh, boleh Oke, langsung saja kalau gitu kita panggilkan Ini dia Steve Emanuel dan Jonathan Freezy Hooray! Kenapa sih Ca? Kenapa sih Ca ini silik deh kalau aku ketemuin cocok? Eh Ca, Ca! Tukeran dong Ca! Bosen Ca! Bener ya? Awas ya? Kalau saya nggak mau, awas lho. Ca senang banget WB bisa ngundang teman kecil saya. Apa? Teman kecil saya? Nah, anda nggak usah ngaku ini memang teman. Tapi anda nggak perlu nyebut anda kecil dong. Bukan Ca. Maksud dia teman kecil itu teman-teman dari kecil. Emang Steve sama Jonathan mainnya di Empang? Enggak. Bener. Kita tuh... Kita tuh calonto. Duk. Jadi waktu masih kecil, masih muda. Sorry, sorry. Ini Inggris, ini Inggris. Dia nggak ngerti. Oh! Ngomong banget lho. Saya ngerti kamu yang bingung nanti. Inggris banget. Para teman-teman kita yang kalau bisa berhasil menjawab dan memenangkan kuis mereka nggak akan pulang sia-sia. Nah ini Steve dan Jonathan bersaing. Tim A atau tim B yang menang hadiahnya apa? Silahkan Bung Alex. Silahkan Bung Alex. Baik. Hariannya adalah Studio Band. Wow. Siap? Tim A tim B ini dia TTS kita. Dua menurun. Memang ngayong. Sekarang silahkan. Yang pertama. Tiga Mendatar. Tiga Mendatar. Ya, Tiga Mendatar ya. Tepatnya N. Kang Dini dan Jonathan memilih Tiga Mendatar. Ada tujuh kotak. Tujuh kotak. Air terjun yang terkenal di Amerika Serikat. Adalah. Maksudnya nggak tahu sih. Jadi dulu saya SD aja belajar. Nia Gara maksudnya. Nia Gara maksudnya. Nia Gara. Air terjun. Pokoknya yang terterlah. Udah benar. Air terjun terbesar di dunia. Nia Gara maksudnya lo nggak tahu Nia Gara. Oh iya... Nyepret Kang Nyi P Nyiprat didapet sambal. Tidak ambil mengelit. Ambil. Ngiprat! Apakah terjun terkenal di Amerika Serikat adalah.. Nyi Pranjaservice. Setelah yang satunya. Kalau terkenal orang pasti ingat, yang dimaksud CL siapa? Cak Lontong. Cak Lontong adalah sebuah anak? Mak. Nasehat. Bener dia, bener. Kalau bener saya minta maaf lah.